Samtet 40 hari dalam bab 14. Selamat mendengarkan. Setelah keluar dari klinik kesehatan, aku menghubungi Farida mengabarkan kalau aku tidak masuk hari ini. Aku meminta tolong agar dia lembur menggantikanku sampai malam. Kita makan siang, setelah itu langsung pulang biar kamu bisa segera istirahat, kata Andrik sedikit panik. Dokter menyatakan aku hanya kurang istirahat dan kelelahan, tapi badanku sungguh makin panas dan kepalaku berasa mau meledak. Kata-katamu manis sekali, Andrik. Ujarku terkakah. Aku merasa tersanjuk. Makan ini selagi hangat, dan setelah itu minum obatmu. Aku tidak ingin ada cewek kolaps di depanku. Perintah Andrik. Aku mengangguk dan mulai makan, tidak seperti pagi tadi. Kali ini aku hanya mampu makan tiga sendok, karena mual hebat. Aku minum obat yang diberikan dokter, dan bernafas panjang-panjang untuk menghindari muntah. Alan mengkhawatirkanmu. Dia terus menayakanmu. Kata Andrik sambil membaca pesan masuk di ponselnya, dan sesekali membalas. Seharusnya dia mengkhawatirkan kemarahan Wanda. Ya, makanya dia tidak bisa menemui kamu sekarang. Soalnya dia pulang, memenjaga anaknya. Takut Wanda kalah, dan anaknya jadi sasaran. Oh ya? Lalu, bagaimana keadaan anaknya? Baik saja. Dia akan membawa anaknya ke rumah ibunya. Tapi Alan tidak menemukan Wanda di rumahnya. Dia takut Wanda sedang merencanakan sesuatu untuk menyelakaimu. Jadi, dia sedang mencari Wanda. Aku menelan ludah. Aku menatap Andrik ngeri. Andrik memapahku. Kita pulang sekarang. Kamu kemetaran kayak nenek-nenek. Tapi, bukannya mengantar pulang. Andrik justru membawaku ke rumahnya. Aku menyesal di mobil tadi. Hanya membejamkan mata. Aku ingin istirahat di rumahku. Aku ingin tidur. Badanku sangat lelah. Protesku. Kamu bisa tidur di kamanku. Aku yakin itu yang kamu butuhkan sekarang. Dan itu akan membuatmu bisa beristirahat lebih baik. Karena aku ada di dekatmu. Bukankah waktu kesini sama Alan kemarin? Kamu bisa tidur lelap walaupun di sofa? Makan malam dihidangkan. Setelah Andrik datang. Tidak mewah. Tapi cukup menggugah selera. Aku gak tahu apa yang salah. Panas badanmu gak turun. Wajahmu jadi kemerahan kayak udang. Kata Andrik menggudaku cenaka. Makanlah yang banyak. Jika demamu tidak meredah setelah minum obat. Besok pagi aku antar ke rumah sakit. Mungkin butuh memberi saat lebih lanjut. Tapi sakit kepala ku meredah. Aku merasa lebih baik kok. Mungkin karena kurang tidur aja. Jika malam ini aku istirahat total. Besok pagi pasti sudah membaik. Siapa yang akan jamin kalau kamu bisa tidur malam ini? Ya setidaknya aku sudah cukup tidur siang ini. Walaupun nanti aku tidak bisa tidur. Aku akan membaca novel sampai menunggu pagi. Menginap saja di sini. Gak usah pulang. Aku akan menemanimu membaca. Jika kamu gak bisa tidur. Pintanya sambil mengedipkan sebelah matanya. Aku akan menelpon kakakmu. Minta izin jika kamu setuju. No, thanks. Jawabku cepat. Kami sudah selesai makan dan kembali ke ruang tamu. Kenapa? Apa kamu takut padaku sekarang? Antrik tertawa meledek. Aku meringis malu. Anggap saja begitu. Dina, Dina. Apa kamu lupa? Yang kena mantra pelet itu kamu.